Direkturat Kriminal Khusus Polda Kepri menetapkan Direktur Utama salah satu BUMD di Kabupaten Lingga menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan mesin tepung ikan. Akibat kasus tersebut kerugian negara sebesar 3 miliar lebih. Komitmen Polda Kepri untuk tidak main-main dengan kasus korupsi kembali ditunjukkan. Dua orang Direktur Perusahaan di Provinsi Kepulauan Riau, yakni RL dan ES, ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengadaan alat mesin pengolahan tepung ikan di Kabupaten Lingga. Keduanya resmi ditetapkan tersangka sejak Kamis 7 Oktober oleh Ditres Krimsus Polda Kepri. RL merupakan Direktur PT PSM, yang merupakan perusahaan BUMD, dan ENS Direktur PT PIM. Kapitum Mas Polda Kepri mengatakan, dua tersangka yakni RL dan ES ditetapkan tersangka atas korupsi dan merugikan keuangan negara berkisar 3 miliar rupiah. Kasus ini berawal dari penyelidikan Subdit 3 Tipit Kor Ditres Krimsus Polda Kepri terkait pengadaan alat pengolahan tepung ikan di Kabupaten Lingga. Hasil pendalaman diketahui, pengadaan barang dan alat tidak melewati proses yang benar. Padahal, pengerjaan tentang pengadaan barang dan jasa harus melalui proses lelang. RL diduga meminta fee 150 juta rupiah dari proyek tersebut. Alat tepung ikan yang dibeli tidak sesuai dengan spesifikasi, sehingga tidak bisa digunakan. Ada pengadaan alat atau pemesin pengolahan tepung ikan di wilayah Kabupaten Lingga oleh BUMD Lingga. Kemudian penyidik melakukan penyidikan, mengelakuk penyidikan di lapangan dan mengukuhkan seluruh bukti dan alat bukti. Dari hasil penyidikan dan dari hasil audit BPKP ditemukan kerugian keuangan negara, sehingga kasus ini ditingkatkan menjadi penyidikan dan penyidik menetapkan dua tersangka. Yang pertama tersangka RL sebagai Direktur BUMD Kabupaten Lingga, kemudian tersangka ENS. Ini merupakan pihak penyedia ataupun yang mengerjakan pembuatan alat ataupun mesin tepung pengolahan ikan di Kabupaten Lingga. Dari hasil audit BPKP, total loss dalam kasus ini yaitu negara dirugikan sebesar 3,90 juta 726 ribu. Polisi menyita sejumlah barang bukti, antara lain mobil, sepeda motor, sebelas mesin pabrik, hingga berbagai dokumen. Polisi mengatakan berkas kasus dugaan korupsi ini telah dinyatakan lengkap dan para tersangka segera disidangkan. Dari Batam, Kusti Jinosa, AINews melaporkan.